Halo sahabat-sahabatku mahasiswa UT dimanapun kalian berada Sebagai mahasiswa UT yang menjalani perkulian di UT, Universitas Terbuka Tentu mahasiswa itu dituntut untuk bisa aktif dan memerlukan informasi yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa tersebut Dimana di UT sendiri itu sistemnya adalah mandiri dan jarak jauh Jadi keaktifan mahasiswa itu sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan perkulian di UT Nah teman-teman pada video saya kali ini saya akan memberikan panduan lengkap tentang perkulian di UT Apa-apa saja yang harus kalian kerjakan Dan pada video kali ini, video ini akan berisi tentang panduan lengkap di dalam sebuah playlist sesuai dengan temanya masing-masing Jadi saya akan menyampaikan playlist-playlist yang berisi video-video yang sangat penting ketika teman-teman menjalani perkulian yang ada di UT Nah teman-teman bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe channel youtube saya ini Silahkan di like, komen, dan share Silahkan dibagikan ya ke teman-teman mahasiswa UT yang lain Karena apa teman-teman? Di channel saya ini saya akan memberikan video-video yang menurut saya penting dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya Nah disana nanti akan ada playlist-playlist yang berisi video-video yang sangat menunjang Yang saya harapkan akan menunjang dan mendukung keberhasilan dari perkulian teman-teman yang ada di UT Nah kalau kalian belum subscribe silahkan subscribe dan silahkan kalian bagikan ke teman-teman semuanya Mari kita simak panduan-panduan apa saja itu Teman-teman Di dalam perkulian di UT itu banyak hal Ada berbagai macam hal Layanan, tutorial Atau apapun itu yang perlu teman-teman ketahui Nah pada video saya kali ini saya sudah mengelompokkan beberapa hal-hal yang ada di UT itu Dalam sebuah playlist-playlist Mengapa saya buat dalam sebuah playlist? Karena jika saya masukkan ke dalam sebuah playlist Maka video yang saya buat itu akan masuk ke dalam tujuan khusus atau tema sesuai dengan pembahasan yang saya harapkan Nah itu sangat penting bagi teman-teman Jadi kalau teman-teman itu sedang menjalani hal A misalnya Teman-teman dapat melihat playlist A Playlist yang membahas tentang A yang ada di video saya Kalau perlu panduan tentang B Teman-teman juga bisa melihat playlist yang berisi video-video yang membahas tentang hal B dan seterusnya Jadi ini sangat berkaitan sekali dengan apa yang teman-teman butuhkan Nah dari itu saya sangat berharap video-video saya ini akan bermanfaat untuk teman-teman Nah teman-teman mari kita lihat playlist-playlist tersebut Apa saja yang sudah saya buat Dan jika teman-teman menginginkan dibuatkan video dalam sebuah playlist-playlist Teman-teman dapat menyampaikan undek-undek kalian di dalam kolom komentar ya Silahkan komentar apa yang ingin saya buat Agar teman-teman dapat mengetahui hal-hal yang belum diketahui Tentu sesuai dengan hal-hal atau tentu sesuai dengan peraturan yang ada Nah mari kita lihat playlist apa saja yang sudah saya buat di video saya kali ini Oke teman-teman Saya sudah membuat playlist yang berisi video-video Nah yang pertama adalah tentang info UT terbaru 2022.2 Nah ini ada dalam playlist yang saya sebutkan ini Nah kenapa demikian Dengan video yang saya masukkan dalam playlist ini Saya sangat berharap Agar jika ada informasi-informasi terbaru dari UT yang bersifat umum Itu dapat saya sampaikan Dapat saya bagikan kembali Kepada teman-teman mahasiswa UT Tentu bersumber dari website UT itu sendiri Nah penyampaian ini juga Saya sampaikan sesuai dengan apa yang ada di UT tersebut Nah yang kedua teman-teman Saya sudah membuat playlist tentang tuton atau tutorial online UT Nah ini sangat penting Nah apa saja yang ada di dalam playlist tuton UT tersebut Yang pertama adalah tentang persiapan tuton UT Mengapa playlist tentang persiapan tuton ini sangat saya buat dan sangat dibutuhkan Karena begini teman-teman Banyak hal-hal yang harus disiapkan oleh teman-teman yang menjalani tutorial online atau tuton UT itu sendiri Apalagi khususnya bagi teman-teman mahasiswa baru yang mungkin masih mempelajari tentang apa sih itu tutorial online UT Jadi sebelum teman-teman menjalani tutorial online UT atau tuton UT Teman-teman dapat melakukan persiapan untuk tuton tersebut di dalam playlist ini Jadi di dalam playlist ini akan ada video-video yang perlu teman-teman kerjakan sebagai persiapan sebelum teman-teman menjalani tutorial online UT Nah selanjutnya teman-teman adalah playlist tentang tuton UT atau tutorial online itu sendiri Nah ini sangat penting Kenapa? Karena apa saja yang harus teman-teman kerjakan ketika teman-teman sudah mulai melaksanakan tutorial online atau tuton UT itu Itu sudah saya sampaikan di dalam video-video yang ada di playlist ini Jadi teman-teman tidak perlu susah-susah Teman-teman dapat melihat apa saja yang harus dikerjakan Dan urut sesuai dengan video yang sudah saya listkan di dalam playlist tersebut Jadi video yang sudah urut itu silahkan teman-teman pelajari Ketika teman-teman menjalani untuk hal pertama tentang pendahuluan misalnya Kalian lihat yang pendahuluan Sesi 1, lihat sesi 1, sesi 2, lihat sesi 2 sampai yang sesi ke-8 Nah yang seterusnya ini adalah playlist tentang tips and trik tuton UT 2022.2 Nah ini juga sangat penting Ada hal-hal khusus yang mungkin teman-teman kurang paham Ini ada perlu cara tertentu itu saya sampaikan di dalam tips and trik tuton UT Ini saya harapkan dapat bermanfaat untuk membantu teman-teman Nah tentu ini juga bersifat umum ya Jadi jika saya menyampaikan video tentu tidak ada data mahasiswa Kemudian hal terakhir tentang tuton UT adalah Tanya jawab tuton UT 2022.2 Jadi ketika teman-teman itu menyampaikan pertanyaan di komentar video Youtube saya Saya akan mencoba untuk menjawab itu dengan sebaik-baiknya Tentu saya harus memakai panduan yang tepat yaitu dari katalog UT itu sendiri Jadi yang saya sampaikan harus saya pastikan valid dan clear Jadi apapun yang teman-teman tanyakan kecuali saya jelot di komentar video Youtube saya Saya akan coba membahasnya melalui video di dalam playlist tanya jawab tutorial online UT Nah selanjutnya yang ketiga ini ada tentang TMK atau tugas mata kuliah UT Ini juga sama teman-teman Hal-hal yang harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman itu melaksanakan TMK UT itu sendiri Teman-teman harus persiapkan silahkan teman-teman lihat videonya ada di persiapan TMK UT ini Jadi disitu ada hal sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang telah lalu Hal-hal ini hal-hal yang saya sampaikan melalui video tersebut itu sangat penting ketika teman-teman menjalani TMK nanti Ada teman-teman yang tidak bisa menyelesaikan atau mengalami kesulitan tentang TMK karena belum mempersiapkan hal-hal yang saya sampaikan di video tersebut Ini itu dapat teman-teman perhatikan Yang selanjutnya juga tentang TMK itu sendiri Jadi TMK itu kapan pelaksanaannya kemudian Cara loginnya bagaimana, cara download, cara unduh, cara unggah dan sebagainya Dapat teman-teman lihat di dalam video yang ada di playlist TMK UT itu Nah selanjutnya sama dengan tuton tadi yaitu tips and tricks TMK UT Jadi hal-hal yang mungkin teman-teman itu mengalami kendala atau kesulitan Jika bisa saya bantu solusinya akan saya sampaikan di dalam tips and trick ini Kemudian yang terakhir adalah tanya jawab TMK UT Ini juga sangat penting saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan apapun yang teman-teman sampaikan Bisa melalui video dan komentar di kolom komentar video youtube saya Nah selanjutnya teman-teman Untuk TTM atau tutorial tatap muka UT Ini memang hal khusus yang dimana pelaksanaannya itu sesuai dengan jenis layanan yang teman-teman Ambil Yaitu yang wajib TTM itu adalah layanan SIPAS Plus SIPAS penuh dan SIPAS semi Sedangkan untuk non SIPAS dan SIPAS non TTM Itu memang tidak wajib TTM Nah hal-hal yang bersangkutan dengan TTM Meskipun dalam TTM ini juga sudah ada tutor TTM tersebut Jika ada hal-hal yang penting akan saya sampaikan Yang saya harapkan bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan tutorial tatap muka tersebut Disini juga ada persiapan untuk TTM UT Kemudian ada TTM UT situ sendiri saat kalian melaksanakan ada tips and trick TTM UT Dan tanya jawab tentang TTM UT itu sendiri Jadi ini saya harapkan nanti bisa membantu teman-teman Kemudian untuk mahasiswa tingkat akhir mungkin semester 7 atau semester 8 ya Kalian tentu mempunyai kewajiban untuk mengerjakan atau menyelesaikan yang namanya TAP Tugas Akhir Program UT Nah hal-hal yang harus teman-teman perhatikan Itu dapat teman-teman lihat Tidak usah kemana-mana Jadi teman-teman silahkan cek di playlist yang saya buat ini Di dalamnya ada video-video secara urut Teman-teman perhatikan atau kerjakan saja secara urut Sesuai dengan playlist yang saya sampaikan Nah itu sudah cukup membantu ketika teman-teman nanti menyelesaikan tab Demikian juga ketika teman-teman mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan karya ilmiah Teman-teman bagaimana cara membuat karya ilmiah dan sebagainya dan sebagainya Teman-teman juga silahkan klik link karya ilmiah tersebut Juga ada tanya jawab karya ilmiah juga Nah itu teman-teman lakukan secara urut Nah disitu teman-teman dapat Jadikan sebagai salah satu panduan lah Yang saya harapkan bisa benar-benar membantu teman-teman dalam menyelesaikan karya ilmiah Nah ketika teman-teman itu Sudah menyelesaikan semua tutorial sesuai dengan apa yang teman-teman ambil Akhir dari kegiatan di akhir semester adalah ujian akhir semester atau UAS Jadi di dalam UAS itu apa saja yang harus teman-teman kerjakan Persiapkan dan sebagainya Silahkan teman-teman lihat di link yang ada di UAS UT Dan tanya jawab ujian online atau UU UT Jadi itu sangat penting Jadi tidak usah kemana-mana sekali lagi Tidak usah kemana-mana teman-teman Perhatikan saja setiap video yang ada di playlist yang saya berikan Nah bagi teman-teman yang memang sudah memenuhi syarat kelulusan Dan teman-teman itu nilainya sudah memenuhi syarat kelulusan Dan tinggal menjalani proses kelulusan sampai penerimaan di jasa Teman-teman juga bisa melihat apa saja yang harus teman-teman lakukan Perlu teman-teman persiapkan jalani Yaitu di video tentang kelulusan UT Dan ada di tanya jawab kelulusan UT itu sendiri Jadi bagaimana teman-teman Apa yang saya lakukan ini Terus terang tujuan saya adalah Untuk mendukung, mensupport teman-teman mahasiswa UT Baik mahasiswa baru maupun mahasiswa lama atau ongoing Ataupun mahasiswa yang menjalani semester-semester akhir Atau bahkan sudah memenuhi syarat kelulusan Dan akan menjalani sampai penerimaan di jasa Jadi semoga video-video saya ini bermanfaat Jika ada kekurangan atau kelemahan Silahkan teman-teman sampaikan di komentar Dan teman-teman juga bisa memberikan saran Ataupun kontribusi lain yang bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa Jadi teman-teman Video-video saya ini saya buat Sesuai dengan pengalaman dari teman-teman mahasiswa Dan saya juga Jadi saya berharap video-video saya ini dapat bermanfaat Sekali lagi teman-teman Silahkan video saya ini dibagikan ke teman-teman mahasiswa UT yang lain Baik mahasiswa baru maupun mahasiswa lama Playlist yang saya buat ini Ini akan selalu saya sertakan di kolom-kolom deskripsi setiap video yang saya buat Nah untuk semester depan 2023.1 juga tetap akan ada playlist-playlist seperti ini Tentu masa registrasinya sesuai dengan masa registrasi berjalan pada saat itu Demikian teman-teman video saya kali ini Dan teman-teman yang akan menjalani tutorial online ataupun tutorial tetap muka ataupun tugas mata kuliah Teman-teman silahkan perhatikan panduan yang saya berikan ini Jadi ini sangat penting dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya Sukses untuk kalian sampai teman-teman menerima ijasa dan berguna untuk bangsa dan negara dan keluarga serta diri sendiri Terima kasih Terima kasih